Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini kami akan membahas tentang Ramalan Prabu Jayabaya 2024 Prabu Sri Aji Jayabaya Merupakan raja yang paling diingat masyarakat Karena berbagai ramalannya Prabu Jayabaya diperkirakan memerintah Kerajaan Panjalu atau Kediri Pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi Prabu Jayabaya merupakan putra rajaan Panji Dari kerajaan Jenggala dan putri Sekartaji dari Daha Pada masa Prabu Jayabaya memerintah Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya Tidak hanya dalam ilmu pengetahuan Sasra dan seni juga mengalami perkembangan yang pesat Pada masanya kitab Mahabharata dan Ramayana Diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Prabu Jayabaya juga menulis ramalan akan masa depan Yang kemudian diyakini banyak yang telah terjadi Ramalannya ditulis dalam bentuk Kakawin Atau tembang Jawa Kakawin ini berupa 21 pupuh berirama Asmarandana 29 pupuh berirama Sinom Dan 8 pupuh berirama Dandanggulo Yang kemudian dikenal dengan kitab Musarar Masyarakat kemudian mencari makna dari tembang tersebut Dan dihubungkan dengan masa depan Ramalan Prabu Jayabaya diperkirakan akan berlangsung Hingga tahun 2100 mendatang Ramalan Jayabaya banyak yang mengupas Mengenai situasi dan kondisi di Nusantara Khususnya di Pulau Jawa Salah satu ramalan Jayabaya yaitu Besok newes ono kretom pelaku tanpo caran Tanah cowok kalungan wasi Perahu melaku yang awang-awang Kali hilang ketungi Pasar hilang kumandangi Ikut tondo Yang artinya Besok jika sudah ada kereta berjalan tanpa kuda Tanah Jawa berkalung besi Perahu berjalan di angkasa Sungai hilang lubuknya Pasar tak lagi berkumandang Itulah pertanda Zaman Jayabaya sudah dekat Sejumlah pengamat menilai Ramalan Jayabaya Memiliki sifat keluasan dan plastisitas Sehingga cocok ditetapkan di berbagai zaman Tidak hanya itu Ramalan Jayabaya juga mudah ditapsirkan Sesuai dengan konteks yang ada Meski demikian Ada juga sejumlah ramalan yang belum terjadi Salah satu yang populer Yang ini mengenai Satrio Peninggit Dalam ramalannya Prabu Jayabaya menyebut Satrio Peninggit akan muncul Saat memasuki zaman kalah bendu Atau carut marut Dalam situasi itu Satrio Peninggit akan muncul Dan membawa keluar dari situasi kalah bendu Prabu Jayabaya menggambarkan Satrio Peninggit Seorang pemimpin Ratu Adil Yang serupa Batara Krishna Berwatak seperti Pandawa Serta bersenjata Trisula Hal ini Dijelaskan dalam baitnya Seperti berikut Selat-selat yang besok Ngancik tutuping tahun Bakal onot dewa ngecawanta Pengawak Manungso Apa Suryo Pado Petara Krishna Awatak Palat dewa Akekem Trisula Veda Cinecer Wolak Walikeng Caman Yang artinya Selambat-selambatnya Kelak menjelang tutup tahun Akan ada dewa tampil berbadan manusia Berparah seperti Batara Krishna Berwatak seperti Baladewa Bersenjata Trisula Veda Tanda datangnya perubahan zaman Prabu Jayabaya Turun tahta pada usia yang sangat sepuh Ia disebut Moksa Di Desa Menang Kecamatan Pugu Kabupaten Gediri Lokasi yang diyakini sebagai tempat Moksanya Prabu Jayabaya ini Kini dijadikan sebagai petilasan Yang yakini tempat itu Dikeramatkan penduduk setempat Dan ramai dikunjungi Para pesiara Selain itu Ada juga ramalan-ramalan lain Dari Prabu Jayabaya Yang pertama Semut Ireng Anak-anak Sapi Ramalan ini sering dihubungkan Dengan kedatangan bangsa Eropa Yaitu Portugis dan Belanda Yang menjajah Indonesia Orang Eropa berkulit putih Terkenal rajin dan ulat bekerja Seperti semut hitam Mereka juga selalu meminum susu sapi Sejak bayi Yang kedua Kepu Nyebrang Kali Ada dua tafsiran mengenai ramalan ini Pertama Orang-orang Eropa yang membawa hasil bumi Dari Nusantara Dan dibawa menyebrang ke tempat asalnya Yaitu di Eropa Sedangkan tafsir yang kedua Yakni terkait adanya perang dunia kedua Dimana orang-orang Belanda Perancis dan sekutunya Kalah dari pasukan Nazi Dibawa kepemimpinan Hitler Dan harus mengusi Kedaratan Inggris Yang ketiga Kejajah seumur jagung Karowong Cepol Peramalan ini diartikan Bahwa bangsa Jepang Hanya akan menjajah Indonesia Seumur jagung Tidak akan lama Seperti diketahui Pasukan Jepang mendarat di Indonesia Pada 8 Maret tahun 1942 Tentara dari negeri Sakura itu Terusir dari Indonesia 3,5 tahun kemudian Tepatnya pada Agustus Tahun 1945 Yang keempat Pite Tarung Sakandang Ramalan ini sering dihubungkan Dengan terjadinya peristiwa berdarah Yaitu Gerakan 30 September Tahun 1965 Tujuh jenderal tentara Angkatan Darat dibunuh Oleh sekelompok orang Yang mengatasnamakan Dewan Jenderal Setelah peristiwa terbunuh Atas tujuh jenderal itu Berturut kemudian terjadi Pembantaian terhadap Masyarakat yang diduga terlibat Dalam organisasi terlarang itu Mereka dibunuh dan dihukum Tanpa fonis keadilan Yang kelima Kodo Ico Ongkang Ongkang Sering dihubungkan dengan Kekuasaan Orde Baru Di bawah Presiden Soeharto Saat itu Presiden Soeharto menggunakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Yang kebetulan menggunakan Seragam warna hijau Untuk melenggengkan kekuasaannya Namun ada juga yang mengertikan Ramalan itu Dengan kejayaan Islam Seperti yang diketahui Sejumlah negara Islam Di jasera Arab Menggunakan bendera berwarna hijau Seperti yang kita semua ketahui Gelar sebenarnya Prabu Jayabaya Adalah Sri Maharaja Sang Mahapanji Jayabaya Sri Warweswara Madu Sudhana Hawataran Indita Sutri Singa Parakrama Otungga Dewa Ia merupakan Reza Panjalu atau Kediri Yang memerintah pada tahun 1135 Sampai 1157 Masehi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.